Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa kasus penemuan mayat dalam kondisi terbakar di Kota Semarang yang diduga adalah ASN saksi kasus korupsi tanah hibah terus bergulir. Informasi selengkapnya akan bergabung bersama kami, Reda Pulpi dari Kota Semarang untuk informasi selengkapnya. Pulpi, selamat pagi. Bagaimana perkembangan terkini kasus penemuan mayat yang diduga ASN saksi korupsi ini? Marvin Sara dan Pemirsa saat ini telah dilakukan pemeriksaan tes DNA di puslap for Mabes untuk keakuratan karena kebetulan alat puslap for di Polda Jawa Tengah saat ini sedang maintenance dan nantinya hasil dapat diketahui sekitar 2 minggu lagi. Namun hingga kini dari pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terkait kasus ditemukannya mayat di kawasan Pantai Marina Semarang Barat yang diduga adalah ASN yang menghilang sejak 2 minggu lalu yang merupakan saksi dari korupsi tanah hibah di Kecamatan Bijan, Kota Semarang. Kemudian sejumlah alat bukti juga sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian seperti CCTV mulai dari CCTV yang ada di kawasan kantor Bapenda tempat korban bekerja kemudian dari kawasan rumah hingga menuju ke daerah Pantai Marina. Ini juga masih terus didalami dan juga mendapatkan keterangan dari sejumlah saksi. Selain itu dari pihak kepolisian juga sudah menemukan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara di saat ditemukan mayat tersebut terbakar yaitu antara lain kendaraan dinas milik korban yaitu Iwan Budi Paulus, kemudian Nemtek dan juga ditemukan sejumlah alat lainnya yang mengarahkan bahwa korban tersebut merupakan Iwan. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mau menginformasikan belum masih mau untuk memberikan keputusan bahwa korban yang terbakar tersebut merupakan Iwan Budi Paulus dan masih penunggu dari tes DNA yang mana tes DNA dari pihak keluarga ini sudah diambil dari anak korban. Dan berikut adalah pernyataan dari Kabit Humas Polda, Jawa Tengah. Bahwa sampai saat ini penyudiri masih melakukan pedalaman pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik saksi yang ada di sekitar TKP, keluarga maupun rekan kerja. Dan pemeriksa seperti yang diketahui korban ini menghilang sejak tahun 24 Agustus silam dan ini hilang sehari sebelum korban ini seharusnya menghadiri penyelidikan menjadi saksi dalam kasus korupsi tanah hibah di kota Semarang. Demikian. Oke, Pupi bisa Anda sampaikan juga mengenai bagaimana perkembangan kasus korupsi tersebut? Ya, untuk perkembangan kasus tersebut hingga saat ini masih juga didalami oleh pihak-pihak terkait meskipun salah satu saksi ini masih menghilang atau diduga meninggal dunia. Nah, kasus ini Paulus Iwan merupakan salah satu pegawai Pemkot kota Semarang yang pertama kali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya terkait kasus korupsi tersebut. Namun, Iwan sendiri menghilang satu hari sebelum penyelidikan tersebut berlangsung. Saat ini sejumlah orang juga sudah dibitai klarifikasi terkait aduan masyarakat mengenai kasus korupsi tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi dari segda kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang meragukan sebenarnya apabila Iwan ini terlibat kasus korupsi. Karena kasus korupsi tersebut merupakan alih lahan hibah tanah milik perumahan Bukit Semarang Baru atau BSB di Kejamatan Mijan kepada kota Semarang pada tahun 2010 silam. Sedangkan pada tahun 2010 silam, Iwan masih menjabat sebagai staff. Tapi dirinya ini juga membenarkan bahwa memang ada panggilan terhadap Iwan untuk diklarifikasi. Dan hingga saat dihubungi belum ada staff lain yang dihubungi selain Iwan. Jadi Iwan ini merupakan orang pertama yang dipanggil untuk menjadi saksi. Kemudian disebutkan juga bahwa lahan yang dihibahkan kepada pemerintah kota Semarang tersebut memang cukup besar. Dana untuk alih sertifikat sendiri berkisar di 3 miliar rupiah. Namun hingga saat ini masih digunakan sekitar 300 hingga 400 juta rupiah untuk keperluan tim, kepengurusan dan juga sebagainya. Sehingga di anggaran 3 miliar tersebut belum seluruhnya digunakan. Dan dari wali kota Semarang, Hendra Prihadi juga mengejam kasus tersebut dan meminta untuk kasus ini terus didalami dan juga dapat diselesaikan seadil-adil ya. Seperti yang disampaikan oleh wali kota Semarang, Hendra Prihadi berikut ini. Demikian laporan dari kota Semarang, kita kembali ke Marvin dan Sarah. Silahkan. Baik, terima kasih Reida Popi atas laporan langsung Anda.